Manajemen rumah sakit umum Muhammadiyah Metro angkat bicara terkait keluhan keluarga pasien dual mouth atas pelayanan rumah sakit yang dimuat di media masa. Sebelumnya kurang paham kalau masalah disitunya, kalau setahu saya sih gratis apalagi ada masalah bunuhan gini kan. Nah apa aja bang yang dibayarin bang? Ya kalau buat sekarang dari pihak yang ngebunuh. Itu jadi semua yang membiayai forest ya bang ya? Ya forest Metro. Jadi layanan gratis itu tidak berlaku di rumah sakit ini bang? Tidak berlaku, saya udah ngomong udah konfirmasi sama pihak kasir, saya bilang bahwa buat... Dua yang masuk kesini semuanya punya BPJS, sampai pulura juga kan. Aduh agumen sama pihak kasir, ya nyatanya suruh bayar. Tutup suruh bayar ya bang? Terminalnya bang? Kurang lebih 1.059.000. Ini kita sesalkan juga ya bang ya? Iya kita sesalkan semuanya. Bang kemudian tadi soal lambatnya ambulan gimana itu ceritanya bang? Pelayanannya lambat? Kalau itu saya kurang paham, soalnya kan saya posisi kejadian saya di rumah. Cuman yang jelas perlu dievaluasi ya bang pelayanan di rumah sakit ya? Semua, semuanya perlu. Kecewa gak sih bang sama layanan rumah sakit ini? Sangat kecewa kok ya. Apa aja bang yang perlu dievaluasi selain ini? Ya kalau kita yang kurdian-kurdian seperti ini harus di kita... Prioritaskan? Iya lah, prioritaskan semuanya lah. Gak perlu yang belan dan segala macem. Dia diutamain lah kerjaan seperti ini. Apalagi layanan ambulan untuk memisahkan nih bang, mengantisipasi kisuh begitu ya? Betul bang. Apalagi ini kan dari ini baru satu pihak loh. Yang rujian lah yang buat ngebunuh orang yang ngebunuhnya. Satunya belum. Ginajar di... Ada lagi biayanya. Ada lagi. Ada lagi. Bermasih sama pihak kasir. Satu lagi kan. Kecewa gak sih bang? Padahal kita punya KTP Metro kemudian punya BPJS tapi tetap harus diminta ini bang. Sangat kecewa bang. Sama rumah sakit ya bang? Perlu evaluasi ya bang? Iya. Abang nama lengkap siapa? Kalau saya Ansori Prima. Ansori Prima. Kerabat korban ya? Kerabat korban. Terima kasih bang. Direktur Pelayanan Medis RS Umuhamadiyah Metro, Dr. Windy Pertiwi, menjelaskan secara rinci kronologi penanganan pasien akibat perkelahian di IGDRS Umuhamadiyah Metro. Ia mengatakan, pukul 21.38 WIB, pasien berinisial RH datang ke IGD dengan kondisi sadar dan luka tusukan. Kami segera melakukan pertolongan pertama sesuai prosedur darurat termasuk pemanasan luka dan rongen. Proses tindakan di IGD berlangsung sekitar satu jam. Kemudian, pada pukul 21.45 WIB, pasien kedua datang ke IGD dalam kondisi sudah meninggal dunia. Mengingat kedua pasien mengalami luka akibat perkelahian, pihak keluarga pasien diminta untuk menyelesaikan biaya administrasi. Dr. Windy juga mengungkapkan bahwa pasien peserta BPJS yang meninggal karena perkelahian tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Sesuai dengan Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang jaminan kesehatan pada Pasal 52 Huruf R, ia melanjutkan, kami telah memberikan edukasi kepada keluarga pasien terkait aturan tersebut. Keluarga sudah diedukasi oleh petugas RS tentang pemulasaran jenazah yang akan dilakukan setelah sholat subuh, dan keluarga menyetujui. Proses pemandian dan pengkavanan selesai, dan jenazah diantarkan oleh mobil lazismu pukul 8 WIB ke rumah duka di Mulyujati. Terkait layanan ambulans, Dr. Windy Pertiwi menjelaskan bahwa pihaknya telah menyediakan layanan ambulans di depan ruang IGD. Namun, layanan ambulans tersebut tidak digunakan oleh pasien atas permintaan pihak kepolisian pukul 23.45 WIB. Setelah proses tindakan selesai, petugas berkoordinasi untuk proses transfer pasien dengan menggunakan ambulans rumah sakit. Namun, pihak kepolisian meminta agar pasien dibawa menggunakan mobil kepolisian untuk dibawa ke Polres Metro. Ia menuturkan beberapa layanan kesehatan yang tidak ditanggung BPJS meliputi pelayanan kesehatan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pelayanan di fasilitas kesehatan yang tidak bekerja sama dengan BPJS kesehatan kecuali dalam keadaan darurat. Pelayanan akibat kecelakaan kerja yang telah dijamin oleh program jaminan kecelakaan kerja, serta pelayanan akibat kecelakaan lalu lintas yang bersifat wajib, selain itu, layanan kesehatan untuk tujuan estetik mengatasi Invertilitas, meratakan gigi atau ortodonsi, gangguan kesehatan akibat ketergantungan obat dan alkohol, serta gangguan kesehatan akibat sengaja menyakiti diri sendiri atau melakukan hobi yang berbahaya juga tidak ditanggung BPJS. Dr. Windy menegaskan bahwa pemahaman mengenai aturan ini penting bagi keluarga pasien dan masyarakat umum agar tidak terjadi kesalahpahaman terkait hak dan kewajiban dalam program BPJS Kesehatan dari Metro. Tim Kupas TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!